Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Untuk UTBK tahun ini Kita membahas semua bab setiap kali pertemuan Beda dengan UTBK yang sebelumnya Untuk yang pertama Kita akan bahas bab ejaan dan fonologi Yang pertama kita lihat soal nomor 6 Di halaman 1 Di soal nomor 6 Yang ditanyakan adalah penulisan gabungan kata yang benar terdapat dalam kalimat Yang pertama disini gabungan katanya ada Kalimat permasalahan tunawisma itu harus segera ditangani Jadi disini kita menemukan gabungan kata ada kata tunawisma Yang B Perkelahian antar pelajar sering terjadi di kota besar Jadi disini ada gabungan katanya antar pelajar yang dikitaan kering ini ya Yang C disini ada kalimat Pak Karim Hasan menjadi duta besar di Sweden Yang D program keluarga berencana menekankan terbentuknya catur warga Disini ada gabungan katanya kata catur warga Yang E Kegiatan ekstra kurikuler dapat meningkatkan kreatifitas siswa Disini ada kata ekstra kurikuler dipisah Nah disini kita lihat saja teman-teman masih ingat ya penulisan gabungan kata Aturan gabungan kata Yang pertama Imbuhan Tidak Boleh Dipisah Contohnya Contohnya Ada kata non pribumi Disini contoh lagi ada Prasejarah Kalau prasejarah disini pranya dipisah dengan sejarah disini salah Yang benar tulisannya adalah Prasejarah Tulisannya dibabung Kemudian teman-teman yang biasanya nulis misalnya antar kota dipisah ini juga salah Yang benar adalah antar kotanya digabung Nah imbuan disini maksudnya yang saya maksud disini adalah kata dasarnya Ini kata dasarnya Kemudian yang kedua Apabila Apabila Ada Ada Awalan Atau akhiran Saja Tulisannya dipisah Contohnya Contohnya Ada kata Ber Tanggung Jawab Disini terdapat Awalan ber saja Kemudian ada kata Garis Garis Bawahi Disini ada akhiran I Untuk yang ketiga Apabila Ada Awalan Atau akhiran Sejarah Bersamaan 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 Berarti Tulisannya Dikebung Seperti contoh Misalnya Memper Tanggung Jawab Jawab Kan Disini Ada Imbuan Memper Dan Kan Berarti tulisannya digabung Kemudian lagi Yang keempat Ketika ada kata Kata Majemuk Umumnya Dipisah Misalnya Ada kata Duta Besar Kemudian lagi Misalnya Rumah Makan Makan Nah Untuk Yang Khususnya Ini berarti Berlaku spesial Pakai Telur Ini Wajib Digabung Seperti Halnya Kata Matahari Kemudian lagi Ada kata Kaca Mata Tulisannya Dikabung Nah Berarti Untuk Soal Tadi Nomor 6 Berarti Kita Cek Penulisan Penulisan Gabungan Kata Yang Benar Terdapat Dalam Kalimat A Tunawisma Harusnya Tadi Digabung Yang C Duta Besar Yang Catur Warga Yang E Ekstrakulikuler Berarti Jawabannya Harus Digabung Berarti Jawaban Yang Tepatnya Adalah Nomor 6 Itu Opsennya Jawabannya Adalah C Gitu Ya Teman Selanjutnya Kita Akan Bahas Soal Nomor 11 Soal Nomor 11 Disini Berarti Yang Ditanyakan Adalah Penggunaan Tanda Baca Koma Yang Benar Terdapat Dalam Kalimat Teman-teman Masih ingat ya Fungsi Tanda Koma Disini Opsen A Opsen A Disini Ada Tanda Koma Sebelum Kata Karena Yang B Disini Ada Tanda Koma Sebelum Kata Mendaftarkan Kemudian Yang C Ada Tanda Komanya Setelah Kata Meja Kursi Dan Disini Sebelum Dan Yang D Ada Tanda Koma Sebelum Bahwa Kemudian Yang E Ada Tanda Koma Sebelum Kata Kalau Nah Disini Teman-teman Mungkin Saya Ingatkan Kembali Nah Disini Penulisan Tanda Baca Koma Yang Pertama Digunakan Untuk Pemerian Atau Perincian Contohnya Ada Kata Ani Membeli Membeli Tas Koma Buku Koma Dan Pensil Nah Teman-teman Disini Karena Yang Dibeli Itu Rinciannya Lebih Dari Dua Sehingga Sebelum Dan Kita Harus Kasih Koma Kemudian Yang Nomor Dua Dibunakan Untuk Penulisan Alamat Contohnya Jalan Dipo Negoro 88 Ini Nomornya Koma Hujo Negoro Kemudian Yang Ketiga Tanda Koma Digunakan Untuk Keterangan Aposisi Dalam Hal Ini Dikatakan Penjelas Contohnya Arief Pergi Ke Kota Malam Koma Jawa Timur Kemudian Lagi Yang Keempat Tanda Koma Digunakan Untuk Penulisan Kalimat Majemuk Bertingkat Bertingkat Dalam hal ini Anak Kalimat Saya singkat Aka Mendangului Induk Induk Saya singkat Ika Jadi Seperti Contoh Ada kata Jika Aku Rajin Belajar Aku Pasti Naik Kelas Nah Disini Ketika ada Kata hubung Berarti Dia Dinamakan Anak Kalimat Ketika Tidak ada Kata hubung Berarti Namanya Induk Kalimat Anak Kalimat Dulu Baru Induk Kalimat Berarti Setelah Kata Jika Atau Anak Kalimatnya Dikasih Koma Tetapi Ketika Dibalik Misalnya Ika Dulu Baru Aka Berarti Tidak Perlu Pakai Tanda Koma Misalnya Aku Pasti Naik Kelas Jika Aku Rajin Belajar Kemudian Yang Kelima Digunakan Untuk Kalimat Majemuk Setara Jadi Penggunaan Kata Dan Tadi Lebih dari Dua Rincian Ditambahkan Tanda Koma Kemudian Sebelum Kata Tetapi Juga Harus Pakai Koma Sebelum Kata Melainkan Juga Harus Pakai Tanda Komah Seperti itu Contohnya A D U Tidak Hanya Canotik Tetapi Juga Manis Kemudian Yang Keenam Fungsi Tanda Komah Digunakan Untuk Penulisan Kalimat Simpulan Jadi Setelah Kata Simpulan Harus Menggunakan Tanda Komah Contohnya Kata Jadi Komah Oleh Karena Itu Komah Kemudian Lagi Disini Kita Bahas Soal Yang Tadi Berarti Jawabannya Adalah Opsi Opsi Yang Benar Penggunaannya Berarti Jawabannya Untuk yang Nomor 11A Ini Karenanya Ada Komanya Sebelumnya Salah Untuk yang B Berarti Tadi Semua Siswa Yang Lulus Ujian Mendaftarkan Namanya Pada Panitia Berarti Dia Disini Salah Ada Komah Disini Kemudian Yang C Kita Memerlukan Meja Koma Kursi Koma Dan Lemari Berarti Ringgiannya Lebih Dari Dua Berarti Penggunaannya Harus Dikasih Koma Oke Benar Untuk Yang D Sebelum Bahwa Harus Pakai Koma Salah Ya Kalau Yang E Sebelum Kata Kalau Dirasi Koma Juga Liru Berarti Jawabannya Nomor Sebelas Adalah C Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Kita Bahas Soal Nomor 16 Untuk Soal Nomor 16 Disini Kita Lihat Yang Ditanyakan Adalah Kesalahan Ejaan Terdapat Dalam Kalimat Jadi Ketika Kita Bicara Ejaan Yang Dilihat Adalah Tulisannya Begitu Ya Kita Lihat Tulisannya Dulu Ketika Pembahasannya Sebentar Ya Ketika Kita Bahas Ejaan Disini Pengertiannya Adalah Tulisan Nah Di dalam Tulisan Ini Ada Tiga Hal Ada Huruf Kapital Ada Tanda Baca Dan Ada Kata Baku Ketika Yang Ditanyakan Ejaan Berarti Kita Harus Melihat Tiga Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Kecuali Yang Ditanyakan Huruf Kapital Yang Benar Yang Dilihat Hanya Huruf Kapital Saja Yang Ditanyakan Tanda Baca Yang Tepat Berarti Yang Dilihat Hanya Tanda Baca Yang Tepat Saja Kalau Yang Ditanyakan Kata Baku Yang Dilihat Adalah Kata Baku Tetapi Ketika Kita Lihat Soal Yang Tadi Yang Ditanyakan Adalah Ejaan Berarti Kita Harus Benar Melihat Semuanya Nah Disini Yang Pertama Kita Lihat Dulu Huruf Kapital Untuk Huruf Kapital Yang Pertama Disini Oke Yang Pertama Nomor Nomor Satu Opsen Karena Disini K Besar Awal Kalimat Harus Besar Yang Kedua Ada Kata Karena Ia Seorang Laksamana Dia Pasti Hadir Dalam Pertemuan Perwira Tinggi Itu Di Istana Negara Jadi Kita Cek Dulu Aja Kalimat Yang Pertama Karena K Besar Awal Kalimat Benar Kemudian Ada Laksamana Laksamana Kalau Misalnya Disini Hanya Ada Laksamana Saja Berarti Disini Harusnya Tandanya Dia L Kecil Tapi Ketika Ada Kata Seorang Laksamana Maida Berarti L Nya Besar N Nya Besar Disini Ada Kata Lagi Di Istana Negara Istana Negara Itu Termasuk Nama Disini Ada Instansi Atau Nama Yang Berhubungan Dengan Dokumen Negara Berarti Tandanya I Nya Harus I Besar N N N Besar Berarti Nama Opsen Yang Pertama Salah Untuk Yang Opsen Kedua Kita Cek Kami Baru Kedatangan Tamu Dari Pusat Berarti Kaminya Tadik K Nya Besar Awal Kalimat Kemudian Disini Ada Kata Dari Pusat Ketika Dari Pusat Harusnya Dia Menggunakan P Kecil Lanjutan Kalimatnya Lagi Yaitu Sekretaris Jenderal Dari Departemen Pertanian Nah Disini Sekretaris Jenderal Harus Besar S Besar J Besar Dari Departemen Pertanian Karena Ini Merupakan Instansi Kemudian Lagi Yang Nomor Opsen Tiga Gubernur Ahmad Baru Saja Dilantik Menjadi Gubernur Di Daerah Tempat Kelahirannya Untuk Nomor Opsen Disini Opsen Tiga Gubernur Ahmad Ini Ahmad Nya Besar Nama Gubernurnya Gubernurnya Besar Karena G Awal Kalimat Kemudian Ada Kata Gubernur Yang Di Tengah Tengah Ini Dia Harus Menggunakan G Kecil Karena Tidak Disertai Nama Gubernurnya Atau Tempat Dimana Dia Menjabat Jadi Sudah Jelas Tadi Yang Opsen Satu Dua Dan Tiga Ada Salahnya Kita Cek Yang Opsen Yang Keempat Hassan Huddin Sultan Makassar Digelari Juga Ayang Jantan Dari Timur Jadi Disini Hassan Huddin Hassan Huddin Itu Hanya Besar Kemudian Sultan Makassar Sultan Makassar S Besar M Besar Karena Nama Gelar Digelari Juga Ayang Jantan Dari Timur Berarti Yang Benar Jawabannya Hanya Opsen Nomor Empat Berarti Jawabannya Disini Yang Ditanyakan Adalah Kesalahan Berarti Yang Salah Nomor Satu Dua Dan Tiga Berarti Jawabannya Opsen A Oke Kemudian Lagi Untuk Lebih Lengkapnya Pembahasan Ejaan Kita Cek Soal Nomor 17 Jadi Ketika Ada Soal Nomor 17 Ini Yang Ditanyakan Adalah Kesalahan Penulisan Huruf Besar Ketika Ditanyakan Huruf Besar Sama Halnya Dengan Huruf Kapital Opsen A Kita Ditemukan Kalimat Ibu Membeli Pisang Ambon Di Pasar Jadi Disini Ketika Ada Kata Pisang Ambon Ambon Bukan Berarti Nama Tempat Tapi Tapi Dia Lebih Ke Jenis Pisang B Jadi Tulisan Ambon Jadi disini ada penulisan huruf besarnya P besar di awal kalimat Kemudian Anda hanya besar karena merupakan kata sapaan Jadi disini tidak ada kata yang salah Untuk yang D Kapal itu berlayar menyeberangi selat Sunda Kapal Knya besar awal kalimat Kemudian ada kata disini selat Sunda Nama kas geografi yang diikuti nama tempat harus menggunakan huruf besar Jadi kalau hanya selat saja Snya kecil Tapi ketika ada kata selat Sunda berarti S besar S besar tulisannya Kemudian yang Opsen E Apakah saudara membaca harian kompas Jadi disitu apakah awal kalimat benar Saudara Snya besar awal kata Karena dia merupakan sapaan Kemudian harian kompas Nama judul buku atau nama Dia sajaknya Berarti dia misalnya menggunakan huruf besar Jadi nomor 17 Opsennya adalah A Kemudian lagi Kita bahas Nomor 21 Untuk nomor 21 Yang ditanyakan adalah penulisan kata serapan yang betul atau tepat terdapat pada kalimat Jadi ketika kita bicara kata serapan ini sama halnya dengan kata yang diserap dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Opsen A Kita bisa lihat Ada kata objektivitas Dari kalimat sikap objektivitas Sangat diperlukan di dalam menangani kasus itu Nah disini berarti ada kata yang salah Kira-kira ada kata objektivitas Yang harusnya diganti dengan Kata objektivitas Menggunakan C Bukan Y Untuk yang B Perlu dilakukan upaya Konkret Untuk mengatasi krisis ini Jadi Konkret Tulisannya Tidak menggunakan G Ya kan Tidak menggunakan G Tulisannya Tidak menggunakan G Kemudian lagi tulisannya Konkret Bacanya Konkret Untuk yang C Ada kata Diagnosa Yang benar Menggunakan kata Diagnosis Karena Tidak ada Imbuan asing Yang belakangnya Ada Imbuan Kata A Kemudian yang D Disini ada kata Sistematis Hal itu Sudah Dikemukakan Secara Tulisannya Disini Sistematis Dalam Makalahnya Sistematis Kemudian yang E Perusahaan itu Mengutamakan Efektivitas Kerja Untuk yang E Efektivitas Menggunakan V Bukan F Berarti Jawabannya Ada Di Option Yang D Seperti itu Ya teman-teman Kemudian Lagi Selanjutnya Kita Akan Bahas Soal Oke Kita akan Bahas Soal Ya Morfologi Disini Kita akan Bahas Soal Nomor 98 Untuk Bab Morfologi Disini Jadi Bab Yang Berhubungan Dengan Bentuk Kata Ketika Ada Soal Nomor 98 Tentang Kata Ulang Pada Kalimat Di Atas Sama Halnya Dengan Kata Ulang Di Bawah Ini Kita Lihat dulu Kalimat Yang Di Atas Bunyinya Apa Kita Cek Dulu Anak Anak Pria Biasanya Menyukai Mobil Mobilan Jadi Disini Saya Tuliskan Dulu Tadi Kita Ke Bab Morfologi Berarti Ke Bentuk Kata Disini Tadi Ada Kata Anak Anak Pria Biasanya Menyukai Mobil Mobilan Nah Disini Ada Yang Dinamakan Kata Ulang Atau Nama Lainnya Adalah Kata Reduplikasi Nah Disini Ada Kata Anak Anak Dan Kata Mobil Mobilan Untuk Yang Ditanyakan Adalah Makna Rata Reduplikasi Yang Pertama Maknanya Menunjukkan Banyak Yang Kedua Ada Bermalcam Macam Yang Ketiga Ada Makna Saling Yang Keempat Ada Kata Aga Yang Kelima Ada Kata Intensitas Sitas Yang Keenam Ada Kata Seperti Ketika Kita Bicara Banyak Berarti Contohnya Anak Anak Tuku Tuku Ketika Kita Bicara Bermacam Macam Berarti Contohnya Lauk Pau Kemudian Ada Contohnya Sayur Mayur Kemudian Ada Kata Saling Berarti Contohnya Hormat Menghormati Kemudian Ada Kata Agak Berarti Contohnya Ke Biru Biruan Kemudian Intensitas Berarti Contohnya Sekuat Kuat Untuk Yang Keenam Contohnya Kata Seperti Atau Menyerupai Berarti Misalnya Orang Orang Nah Jadi Di Soal Nomor 94 Jawabannya Adalah Sering Terjadi Kucing-kucingan Di antara Pedagang Kaki Lima Dan Satgas Tribu Ini Maksudnya Padahal Ketika kita Lihat Bahwa Disini Ada Kata Anak-anak Yang Merupakan Maknanya Adalah Banyak Kemudian Kemudian Disini Lagi Ketika Ada Kata Mobil Mobil Dan Maknanya Adalah Menyerupai Yang Ditanyakan Karena Kata Ulang Yang Sama Dengan Kata Yang Di Dalam Kalimatnya Berarti Kita Lihat Aja Yang Pertama Ada Kata Kucing-kucingan Kemudian Yang Kedua Kalimatnya Kehijau 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 Kemudian Yang Ketiga Kebarat Dan Yang Keempat Langit Langit Ketika Kita Samakan Dengan Mobil Mobilan Yang Menyerupai Kata Seperti Kira-kira Opsen Satu Dua Tiga Empat Itu Yang Sama Dengan Kata Mobil Mobilan Adalah Langit Langit Yang Seperti Atap Rumah Seperti Kemudian Lagi Kita Bahas Soal Nomor 112 Yang Untuk Lebih Jelasnya Jadi Disini Yang Ditanyakan Adalah Makna Reduplikasi Yang Sama Tadi Kemudian Lagi Ada Kata Kalimatnya Kebun Raya Bogor Dipenuhi Dengan Tumbuhan Tropis Terdapat Pada Kalimat Jadi Yang Ditanyakan Adalah Makna Yang Sama Dengan Kata Reduplikasi Yang Di Dalam Kalimat Kebetulan Kalimatnya Disini Ada Kata Tumbuh Tumbuhan Berarti Dia Memiliki Makna Bermacam Macam Kita Cek Opsen A Disini Ada Reduplikasinya Ada Kata Singa Singaan Berarti Ini Bermakna Seperti Yang B Mobil Mobilan Juga Yang Bermakna Seperti Untuk Yang C Ada Reduplikasinya Kenang Kenangan Kemudian Lagi Kalau Kenang Kenangan Disini Berarti Artinya Memori Disini Yang D Kami Terkejut Melihat Orang Orangan Juga Sama Dengan Seperti Yang E Kalian Harus Menguasai Tarian Dengan Sempurna Berarti Bermacam Macam Tarik Nomor 112 Jawabannya Adalah E Selanjutnya Kita Bahas Soal Nomor 125 Yang Ditanyakan Adalah Dari Kata Mengelola Dibentuk Kata Pengelola Seperti Pembentukan Kata Di bawah Ini Kecuali Jadi Imbuhan Itu Lebih Jelasnya Saya Jelaskan Jadi Imbuhan Meng Membentuk Kata Kerja Pasangannya Imbuhan Yang Membentuk Kata Benda Ketika Yang Ditanyakan Adalah Pembentukan Kata Dari Dari kata Mengelola Dibentuk Dari kata Pengelola Imbuhan Meng Bisa Jadi Peng Berarti Yang Ditanyakan Kecuali Opsen A Adalah Menghasilkan Kata Kata Bendanya Peng Hasil Opsen Yang B Menatar Kata Bendanya Petata Disini Tidak Petata Karena Orang Yang Menatar Namanya Penatar Opsen C Membuat Burungannya Pembuat Untuk Yang D Menyelenggarakan Turunannya Penyelenggarakan Untuk Yang E Melatih Orang Yang Melatih Namanya Pelatih Berarti Yang Bukan Jawabannya Adalah B Untuk Yang Selanjutnya Kita Baras Soal 해방 Trung Yang ξ Yang evenly Untuk yang Bahasa Indonesia pertemuan hari ini Kita akhiri dulu Apabila ada yang ditanyakan Lebih lanjut Langsung Bisa menghubungi saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh